mengenal beberapa jenis tanaman liar yang sangat bagus untuk kita jadikan bonsai teman ya namun sebelum lanjut ke pembahasannya bahan bonsai apakah yang bagus di bonsai dari alam liar ya teman ya berikut video-videonya dan jangan di skip buat yang baru menemukan channel ini jangan lupa tonton like, komen, bagikan dan subscribe terima kasih sekawan ku ya salam satu hobi, salam bonsai mania, mantap tor dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya teman-teman oke teman-teman kita menuju ke bahan bonsai yang pertama yang akan saya tunjukkan pada kawan-kawan-kawan ku pemula semuanya yang mungkin untuk sahabat-sahabat pemula belum tahu ya tetap tonton videonya, simak jangan di skip biar kawan ku paham beberapa jenis bahan bonsai dari alam liar yang bagus kita bonsai ya untuk daun seperti ini ya teman-teman ya untuk daun seperti ini, ini agak kasar ya daun agak kasar, mirip daun amplas ya daunnya agak kasar, mirip daun amplas ya teman-teman ku ya nah untuk batang seperti ini ya agak keputih-putihan kulitnya ya, putih kehijauan untuk kulit putih kehijauan dan kalau pupus muda ini berwarna kemerahan ya, merah hati teman-teman ya untuk pupus muda berwarna merah hati dan sebelum lanjut ke videonya buat yang belum subscribe jangan lupa ya dukung Satrio Bajah Channel dengan cara tonton, like, komen, bagikan, dan subscribe dan tak lupa tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan info terbaru dari Satrio Bajah Channel oke, nah ini untuk bahan yang pertama yang dinamakan wali kukun ya teman-teman ya dengan pupus merah hati yang bahan pertama wali kukun oke, berikutnya kita melangkah ke bahan yang kedua ya untuk bahan kedua ini sudah tidak asing lagi sudah banyak kawan-kawan yang tahu dengan daun ciri kas kasar dengan batang seperti ini ya, agak putih, kehijauan nah ini untuk bahan yang kedua bahan tersebut yang dinamakan bahan bonsai amplas putih ya teman-teman ya nah untuk bahan yang kedua ini bahan bonsai amplas putih dan ini sudah tidak asing lagi sudah banyak kawan-kawan pemula yang tahu tentang jenis bahan bonsai amplas putih ini ya teman-teman ya namun simak beberapa bahan bonsai berikutnya yang akan saya tunjukkan kepada kawan-kawan semuanya ya nah untuk ciri kas amplas putihnya memang seperti ini ya kawan-kawan sudah banyak yang tahu untuk bahan bonsai amplas putihnya oke, berikutnya kita lanjut ke bahan berikutnya ya teman-teman ya nah untuk berikutnya ini ada bahan bonsai sisir ya teman-teman ya bahan bonsai sisir ini sisir yang marian daun bulat ya teman-teman ya sisir ciri kasnya berduri untuk batang muda berwarna hijau ya dan sisir itu ada dua varian yaitu ada varian daun panjang dan lonceng yang ini varian daun bulat ya teman-teman ya varian daunnya daun agak bulat dan batang tua berwarna oren dan ini sangat bagus kita jadikan bonsai ya teman-teman ya untuk kawan-kawan pemula semuanya yang belum kenal dengan bahan bonsai sisir ciri-cirinya seperti ini ya batang oren dan berduri oke kawan-kawan berikutnya kita menuju ke bahan selanjutnya ya nah bahan selanjutnya ini ada bahan ibrek ya ini ada bahan ibrek pupus hijau nah ibrek ini juga sangat bagus kita jadikan bonsai ya teman-teman ya ini sudah tidak asing lagi dan untuk ibrek ini sangat mudah kita proses kita program untuk kita jadikan bonsai contohnya seperti ini ya teman-teman ya ini dari bahan ibrek nah ini dari bahan ibrek dongkelan nah kemudian percabangan ini adalah cabang tambahan dari hasil setek-setek cabang saya tempel ya teman-teman ya jadi ini cabangnya ini cabang tambahan bukan cabang asli dari tunasnya jadi cabang tambahan oke berikutnya ini ada bahan bonsai serot ya teman-teman ya serot ini juga sangat bagus kita jadikan bonsai apalagi kalau kita pandai mengatur gerak dasarnya kita pandai mengkonsep bonsainya ya tentunya akan jadi bonsai istimewa ya untuk serot ini nah serot ini juga sangat bagus kita jadikan bonsai untuk sahabat-sahabat pemula semuanya yang perlu diketahui ya oke kawan-kawan kita menuju ke bahan bonsai berikutnya ada apakah ini bahan bonsai berikutnya teman-teman ya tetap simak saya Trio Bajah Channel oke lor kita menuju ke bahan bonsai berikutnya bahan bonsai berikutnya ini adalah duplikatnya anting putri atau mentaus nah untuk bahan bonsai mentaus ini ini sangat mudah kita tanam dan mudah untuk kita program ya teman-teman ya untuk kita sambung dengan anting putri juga sangat mudah dan untuk taman hiasan rumah ini juga sangat bagus kita sambung dengan anting putri warna-warni ya teman-teman ya nah contohnya ini sudah saya sambung dengan dua jenis ya dan ini ada sambungan saya ini anting putri warna hijau ini yang anting putri warna hijau dan ada juga ini anting putri mikro silver ya mikro silver varigata ini anting putri mikro nah bahan bonsai mentaus seperti itu teman-teman ya ciri-cirinya mirip dengan anting putri dan berikutnya ini ada bahan bonsai kipesi ya teman-teman ya bahan bonsai kipesi ini sangat bagus dengan karakter batang tua batangnya tua seperti ini hampir sama dengan setiki batangnya hampir sama dengan setiki untuk daunnya kecil dan mengkilap ya teman-teman ya kecil dan mengkilap untuk daunnya ini sangat bagus kita jadikan bonsai oke sahabatku terima kasih saya rasa cukup sampai disini untuk penjelasan beberapa jenis bahan bonsai saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu wabi salam bonsai mania Indonesia mantap tutur saya triobaca channel mantap tutur selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih.